Selamat datang di segmen berita terkini, Lambe Agnesmo. Hari ini, kita akan membahas dua sosok terkenal yang sedang menjadi sorotan, P. Didi dan Agnesmo, keduanya menarik perhatian publik dengan isu yang tampak berkaitan dan relevan dalam konteks bisnis hiburan kelas dunia saat ini. Mari kita mulai dengan Sean Combes, yang lebih dikenal sebagai P. Didi. Belum lama ini, P. Didi kembali menjadi bahan perbincangan hangat setelah munculnya tuduhan serius mengenai pelecehan seksual yang dilakukannya, pesta seks terlarang hingga ajaran sesat gelap demi popularitas yang melibatkan banyak selebriti Hollywood terkenal. P. Didi, rapper legendaris asal Amerika Serikat tengah menghadapi sorotan tajam setelah ditahan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus perdagangan seks. Penangkapan yang mengejutkan publik ini mencoreng citra P. Didi dan menambah deretan daftar kontroversi yang pernah melibatkannya, dirinya juga menghadapi tuduhan berat lainnya yakni pemerasan, pelecehan seksual, kekerasan, penipuan hingga pemberian obat bius secara paksa. Tindakan kriminal itu diakini dilakukan Didi sejak 2008, namun, kasus ini baru bisa terungkap setelah pacar sang rapper, Casey melaporkannya ke polisi. Dan yang menghebohkan adalah di mana sejumlah artis Hollywood terseret dalam kasus ini, di antaranya adalah Justin Bieber, Asher hingga sang mantan pacar, Jennifer Lopez dan bahkan Beyonce juga ikut terseret. Isu ini menjadi semakin kompleks ketika mempertimbangkan reputasi Didi yang selama ini dikenal sebagai salah satu mogul musik paling berpengaruh di industri. Kariernya yang telah meliputi berbagai genre musik dan kolaborasi dengan sejumlah artis ternama kini terancam akibat kontroversi ini. Di sisi lain, kita beralih ke Agnes Mo, penyanyi dan aktris asal Indonesia yang juga tengah menjadi buah bibir di media sosial. Jadi, Agnes Mo belakangan ini menarik perhatian dan sangat dibicarakan netizen karena kasus PDD ini. Agnes Mo dibicarakan karena ungkapan penolakannya untuk terlibat dalam ajaran sesat yang menjanjikan kesuksesan instan. Dalam sebuah wawancara bareng Daniel Mananta, Agnes pernah mengungkapkan hal mengejutkan. Di wawancara tersebut, Agnes Mo menegaskan dan mengungkapkan sedikit rahasia Hollywood, di mana salah satu yang diungkap adalah dirinya menolak untuk tampil di klam striptease alias telenjong. Meski Agnes Mo akan dibayar super mahal, padahal cuma datang saja. Bayangkan, untuk setengah jam, Agnes Mo akan dibayar miliaran rupiah untuk datang ke tiga klub. Tak hanya itu, di bagian lain, Agnes Mo juga secara halus mengungkapkan tentang ajaran setan dan Agnes Mo menolaknya. Pernyataannya ini mendapatkan banyak dukungan dari netizen yang melihatnya sebagai tindakan berani dan menginspirasi. Agnes juga ungkapkan pernah curhat ke pendeta soal dunia hiburan di Amerika. Gue sebenarnya sempat ngomong sama best friend gue, which is a pastor as well. I don't think I'm cut out for this entertainment world. I don't think I'm cut out for this entertainment world. Setelah mengungkapkan itu, Agnes mau lanjutkan soal alasannya dan bahas mengenai ajaran setan. The, you know, roh jahat itu kan ya, caranya dia memanipulasi kita tuh dia pelan-pelan. Dia nggak pernah yang langsung kasar. Ya, in your face. In your face. Dia, uh, manipulatif banget kan. Dan Agnes mau lanjut ungkap mengenai dirinya pernah ditawarin untuk tampil di kelam telenjong. Sebelum lanjut, sebagai informasi Overdose adalah lagu tersukses Agnes Moe yang menjadikan Agnes Moe penyanyi Indonesia pertama yang dibicarakan banyak media besar Amerika, dikenal luas oleh fans Amerika hingga menjadi penyanyi Indonesia pertama yang bisa mencapai 1 juta pendengar di Spotify di tahun itu. Ada 3 strip globes yang mau lu datang cuma 30 menit. Eh, eh, like this is kayak 75 ribu dolar lu say no. Dan menolak itu, Agnes mau ungkap dirinya tidak ada rasa penyesalan. Jadi gue pada saat lagi gue nolak, gue tidak, bahkan nggak ada kepikiran, aduh sayang, nggak ada. Agnes Moe telah dikenal sebagai sosok yang membangun karirnya dari nol melalui usaha dan bakat yang dimilikinya. Dalam industri hiburan yang penuh persaingan, Agnes berhasil menembus pasar internasional dengan lagu-lagu hit dan penampilan yang memukau. Dia telah berjuang selama bertahun-tahun, beradaptasi dengan berbagai tantangan, dan terus berkembang sebagai seorang artis, dengan keberaniannya menolak tawaran yang tampak menggoda namun meragukan, Agnes menunjukkan bahwa dia berpegang pada prinsip-prinsip yang benar. Dan yuk kita lihat perbincangan netizen yang sedang ramai di sosial media mengenai Agnes Moe. Skandal PDD ini serem banget coy, kalau ingat Agnes Moe pernah cerita soal nolak parti frisek yang jadi syarat menaikkan karir di sana. Kalau artis imannya nggak kuat, bisa beneran masuk di dark place itu, udah kayak sekte satanik udah parah ini parahnya level dajal. Kalau dilihat dari circle ini sepertinya Agnes Moe beneran mau diseret, karena circle Agnes Moe ada di list ini, dan akhirnya Agnes Moe memilih jalur independen, berat memang. Itu memang cara elit global ngasih tahu kekuatan mereka dengan mensuspen Agnes Moe di Hollywood, dan efeknya orang-orang Indo yang problematika yang suka ngatain karena Dongo nggak tahu cara kerja alat global dan industri illuminati di Hollywood. Wah ada Scooter Brown, dulu Agnes Moe debut internasional dengan perusahaan Sony Musik Internasional, yaitu dari Ceripati, dan album-album Agnes Moe ditahan hampir 4 album, mungkin saja karena Agnes Moe menolak ajakan geng Didi. Dan ada lagi netizen yang membahas mengenai Agnes Moe yang memang sejak dulu mengenal dekat anak dari P.D.D. ini. Netizen mengatakan seperti ini, Agnes Moe kan dulu pernah foto sama anaknya Didi yang cowok temenan malah namanya Quincy, iya si Quincy makanya Agnes tahu persis jadi nggak mau join party mereka nah ditekanlah karir Agnes di Hollywood, P.D.D. ini yang pegang industri musik Hollywood, Agnes Moe terselamatkan karena imannya kuat, Tapi kalau waktu itu akhirnya Agnes Moe tergiur sama duniawi, yaudah deh lewat. Beberapa tahun lalu Agnes Moe juga sempat mengungkapkan pesan terselubung, di mana Agnes mengungkapkan bahwa Hollywood itu adalah jebakan. Hollywood, Hollywood to me is a trap. Beberapa waktu lalu Agnes Moe juga sempat menunjukkan dukungannya untuk Casey, pacar dari Didi yang menjadi korban kekerasan dari Didi. Setelah mendengar cerita-cerita dari berbagai pihak dan bahkan Agnes Moe, untung saja Agnes Moe punya iman yang kuat ya untuk bisa terus berkarir di Hollywood. Sebenarnya beberapa tahun lalu pun Agnes Moe sempat speak up di sosial medianya, tentang ada banyaknya oknum-oknum yang bermain di belakang karirnya di Amerika. Namun setelah melewati semua itu, bisa dibilang sekarang Agnes Moe adalah artis dari Indonesia pertama yang berhasil bertahan berkarir di Amerika selama bertahun-tahun, bukan hanya sekedar coba-coba lalu balik kampung. Agnes Moe sudah mencicipi banyak asam garam, seperti kasus dicoba dimatikan karirnya di Amerika oleh beberapa oknum. Namun pada akhirnya Agnes Moe tetap bersinar. Agnes Moe menjadi artis dari Indonesia satu-satunya yang berhasil memenangkan banyak penghargaan di Amerika, dikenal luas di media-media besar Amerika, dinotis ajang-ajang penghargaan bergengsi Amerika, lagu masuk ke chart-chart billboard Amerika, hingga dikenal luas di kalangan selebriti papan atas Amerika, keren Agnes Moe, dan tetaplah teguh pada imanmu. Wow, ini berarti banyak bagi saya.